Hai Jani Piro kamu ada duit berapa Tunggung kokoha haa Hai pirai go Tunggung kokoha Hai kleng pakaian aplikasi diapur dah Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Karena kendala seperti ini Sangat sering terjadi pada hp android Jadi kita harus paham Bahkan metode ini nanti Yang akan kita gunakan ini bisa kita Terapkan di hp merk apa saja Yang kendalanya sama seperti ini Entah itu ngeheng ataupun bahkan Mati total kalian bisa gunakan Metode ini teman-teman Jadi disini kita akan menggunakan metode Seperti biasa metode yang sering kita Gunakan ya kita tekan secara Bersamaan tombol power dan volume Bawah teman-teman ya jika nanti Tidak bisa kita bisa ganti tombol power Dan volume atas dan disini kita Coba dulu ya teman-teman ya kita tekan lama pada Tombol powernya bisa kita lihat ya Disini sudah kita tekan lama namun tidak ada Respon sama sekali teman-teman ya Nah ini bisa kita lihat disini sudah kita Tekan lama bisa sekitar 10 detian Lebih namun tidak ada Respon sama sekali pada hp nya Teman-teman ya oke langsung saja Kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume bawah Jika nanti tidak bisa kita bisa pindah Tombol power dan volume atas Tentemnya dan perlu diketahui Jika kita ingin menggunakan metode tombol kombinasi ini Pastikan tombol-tombol kita ini Normal ya tentunya jangan sampai rusak Jika rusak kita harus menggantinya dulu Atau menormalkan dulu ya Oke langsung saja kita tekan tombol power Dan volume bawah ya Kita tekan dan tahan secara bersamaan Hingga hp nya ada respon atau restart ya tentunya Namun jika nanti tidak ada respon Kita bisa tekan tombol power dan volume atas Kita tekan dan tahan secara bersamaan Oke langsung saja kita tekan dulu ya Tombol power dan volume bawah ya Jadi fungsinya ini untuk Memaksa merestart hp teman-teman ya Oke kita tekan Nah ini sudah kita lakukan penekanan ya tentunya Oke bisa kita lihat disini Belum ada respon sama sekali Kita tunggu Masih saja tetap tidak ada respon Oke Sekarang kita coba Pindah tombol power dan volume atas Karena disini sudah kita tekan Volume bawah dan tombol power Tidak ada respon Kita pindah ya Tombol power dan volume atas Kita tekan secara bersamaan Oke Bisa kita lihat Bismillahirrahmanirrahim Semoga saja berhasil Oke kita tunggu sebentar Belum ada respon Kita tunggu sebentar lagi Semoga saja bisa Nah ini bisa kita lihat ya Alhamdulillah Masih rezekinya Yang punya teman-teman ya Jadi hp ini bukan kerusakan Pada layar atau LCD Teman-teman ya Dan kalian bisa gunakan Metode ini di hp merk Ataupun tipe apa saja Yang kendalanya sama seperti ini teman-teman ya Ini adalah cara atau penolongan pertama Pada hp yang tiba-tiba ngeheng Ataupun mati total Atau bahkan misalnya Hp kalian tiba-tiba tidak bisa disentuh Kalian bisa gunakan metode ini teman-teman ya Oke Bang lalu bagaimana Jika sudah dilakukan metode ini Namun hanya getar saja Atau bahkan tidak ada tampilan Tetap layarnya gelap Kalian bisa cek dulu ya teman-teman ya Mungkin bisa jadi karena layarnya Atau LCD-nya teman-teman ya Oke masih proses Kita percepat saja sedikit Oke Hp sudah hidup ya teman-teman ya Selanjutnya bisa Kita cek untuk tipenya Apakah benar ini adalah OPPO A57 Atau CPH2387 teman-teman ya Oke kita terangkan dulu Dan kita buka pengaturan ya teman-teman ya Dan jika layar hp kalian tetap gelap Kalian bisa bawa ke counter saja Kepercayaan anda ya teman-teman ya Atau kalian bisa cek keranjang Pada pojok video ini teman-teman ya Kita taruh disana untuk link toko pembeliannya Atau jika kalian hanya penasaran Kalian bisa cek di pojok video ya teman-teman ya Keranjangnya kita taruh disana Oke kita cek dulu Ini sudah di posisi pengaturan Kita scroll dulu Kita cek tentang ponsel atau perangkat Oke Nah ini tentang perangkat ya teman-teman ya Bisa kita lihat disini untuk tipenya Nah ini OPPO A57 ya Untuk tipenya OPPO A57 Nah ini nama perangkat OPPO A57 Atau untuk nomor modelnya CPH2387 teman-teman ya Oke jadi caranya sangat mudah sekali ya Sebelum kalian bawa ke counter Kalian bisa ikuti metode ini Atau tutorial ini teman-teman ya Oke dan metode ini bisa kita terapkan Di hp ataupun tipe merk apa saja Yang kendalanya sama seperti ini Yang gelap ataupun tidak bisa disentuh Atau bahkan yang mati total Kalian bisa ikuti dulu tutorial ini teman-teman ya Oke untuk kamera juga aman Jadi sebetulnya caranya Semoga sejak video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya Sekali lagi terima kasih yang sudah klik video ini Jangan lupa dibantu like Di subscribe dan komen nanti Jika ada yang ditanyakan Monggo kalian share-share video ini ke teman kalian Saudara kalian atau sosial media kalian teman-teman ya Agar lebih banyak orang yang tahu Untuk cara mengatasi atau penanganan pertama Pada hp yang tiba-tiba layarnya gelap Atau ngeheng tidak bisa disentuh Atau bahkan mati total Oke gitu saja Semoga saja video ini bisa bermanfaat Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan saya akhiri Wabillahi taufiq wal deh Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sebentar lagi pemiliknya akan datang Mengambil hp ini teman-teman Ini adalah orang yang spesial Yang sangat spesial sekali Karena service hp yang paling pertama Atau pelanggan pertama Yang service hp di tahun 2025 teman-teman ya Monggo disimak sedikit untuk vlog yang sangat Super sekali ini teman-teman ya Momen vlog yang sangat ter spesial sekali teman-teman ya Semoga saja bisa Menginspirasi Oke jadi ini anaknya datang Yang punya hp Oppo A57 yang lagi Sekarang sudah bisa hidup Oke kita serahkan pada pemiliknya Piro Piro Kamu ada duit berapa? latihan Ok Piro Tunggu Rp Piro Si Lopen akap mau mau kaya mati aplikasi ini aku udah aplikasi kamu udah aplikasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati